Pohon kelapa yang memiliki nama Lanchocos nucivera merupakan pohon yang tumbuh di daratan tropis cenderung kering dan biasanya hidup di daerah tepi pantai. Manfaat dari pohon kelapa ini sudah banyak dikenal oleh masyarakat luas bahkan pohon kelapa disebut-sebut sebagai pohon kehidupan karena dari ujung akar hingga ujung daunnya memiliki manfaat bagi kehidupan manusia. Oleh karena itulah pohon kelapa dijadikan lambing dari kegiatan pramuka di Indonesia karena mencerminkan manfaatnya yang sangat tinggi pada kehidupan dan masyarakat. Ada berbagai jenis pohon kelapa yang tumbuh di Indonesia misalnya saja kelapa kopior, kepala gading, kelapa ijo, kelapa kuning dan masih banyak jenis lainnya lagi. Dari semua bagian dari pohon kelapa yang memiliki banyak manfaat salah satu bagiannya adalah bagian akar. Akar kelapa memiliki banyak manfaat yang sudah banyak dikenal maupun yang belum diketahui oleh banyak orang. Untuk kesehatan akar kelapa merupakan bagian paling bawah yang ada di dalam pohon kelapa. Manfaat dari akar kelapa untuk kesehatan ini sudah dikenal oleh orang zaman dahulu dan digunakan sebagai obat herbal. Obat herbal saat ini memang menjadi primadona dan menjadi incaran banyak orang. Hal ini disebabkan karena obat herbal sudah terbukti lebih ampuh, aman dan sehat dibandingkan dengan pengobatan obat kimia yang memiliki dampak kurang baik bagi tubuh. Lalu apa saja manfaat akar kelapa ini untuk kesehatan simak selengkapnya berikut ini. Mengatasi gatal manfaat dari akar kelapa yang pertama adalah untuk mengobati gatal di kulit. Hal ini terutama pada bagian celah kulit misalnya di selah-selah jari kaki atau tangan dan bagian lainnya yang lembab. Biasanya pada celah kulit dan lipatan kulit sangat rawan mengalami gatal dan lembab seperti kudis dan lainnya jika Anda mengalaminya maka Anda bisa menggunakan ramuan dari akar kelapa untuk mengobatinya. Caranya adalah dengan merebus akar kelapa kemudian minumlah air rebusan dari akar kelapa tersebut secara rutin sampai rasa gatal sembuh. Mengobati demam akar kelapa memiliki sifat antipiritik yang mampu menurunkan panas atau demam. Anda bisa membuat ramuan herbal menggunakan akar kelapa ini untuk menurunkan panas atau demam baik bagi anak-anak maupun orang dewasa. Caranya adalah dengan menumbuk akar kelapa yang sudah kering dan kemudian rebuslah dengan air sampai mendidih. Kemudian minumlah ramuan tersebut sebanyak dua kali sehari sampai demam atau panas turun. Mengatasi diare bagi Anda yang sedang mengalami diare juga bisa disembuhkan dengan menggunakan akar kelapa ini lho. Hal ini karena rasa dari akar kelapa memang agak pekat atau sepat seperti daun jambu jadi memang cocok untuk mengatasi diare. Caranya tidak jauh berbeda dengan membuat ramuan akar kelapa lainnya yaitu dengan membuat rebusan akar kelapa. Minumlah ramuan tersebut saat Anda merasa diare sampai diare yang Anda rasakan meredah dan sembuh. Melancarkan peredaran darah manfaat lainnya dari akar kelapa adalah mampu melancarkan peredaran darah. Jadi bagi Anda yang menderita tekanan darah tinggi atau hipertensi juga bisa diredakan dengan menggunakan ramuan dari akar kelapa. Ini efek yang ditimbulkan memang tidak bisa dirasakan secara langsung namun secara bertahap sehingga Anda harus mengonsumsi ramuan ini secara rutin untuk mendapatkan hasil yang optimal. Mengatasi wasir-wasir atau ambein yang sudah parah terkadang dapat mengakibatkan pendarahan yang cukup menganggu dan menimbulkan rasa sakit. Oleh karena itu sebaiknya Anda cepat mengatasi wasir atau ambein yang sedang Anda alami. Caranya sama dengan cara mengobati penyakit lainnya yaitu dengan membuat ramuan rebusan dari akar kelapa pada umumnya dan Anda hanya harus meminum ramuan tersebut secara rutin setiap hari sebanyak dua kali. Mengatasi gangguan perut berbagai jenis gangguan perut seperti perut kembung, diare, sembelit dan masuk angin pun bisa disembuhkan dengan ramuan akar kelapa ini Anda bisa menyimpan akar kelapa kering yang dapat digunakan sebagai bahan persediaan berbagai gangguan perut. Itulah beberapa manfaat dari akar kelapa yang bisa digunakan sebagai obat herbal. Anda sebaiknya mengetahui hal ini dibandingkan Anda menggunakan obat kimia yang berbahaya bagi tubuh. Untuk kehidupan sehari-hari selain manfaatnya bagi kesehatan, akar kelapa juga bisa dimanfaatkan bagi kehidupan sehari-hari lainnya. Berikut ini adalah beberapa manfaat dari akar kelapa dalam kehidupan sehari-hari. Bahan bakar akar kelapa yang sudah kering bisa juga digunakan sebagai bahan pengganti kayu bakar. Karena ruasnya yang kecil-kecil maka api akan cepat menyala jika membuat api dengan akar kelapa ini. Selain itu akar kelapa juga mudah ditemukan karena pohon kelapa juga banyak tumbuh di Indonesia. Hiasan selain digunakan sebagai bahan bakar, akar kelapa juga biasanya digunakan sebagai hiasan. Berbagai jenis hiasan yang terbuat dari akar kelapa saat ini sudah banyak ditemukan. Hiasan dari akar kelapa ini bisa dijadikan sebagai hiasan vintage yang sangat bernilai ekonomis tinggi. Siwak akar kelapa juga bisa digunakan sebagai sikat siwak yang bisa membersihkan gigi secara alami. Siwak sudah digunakan sejak zaman dahulu untuk membersihkan gigi dari segala kotoran di dalamnya dan cara siwak ini sudah terbukti ampuh membersihkan gigi dan mulut. Siwak yang terbuat dari akar kelapa ini cukup lentur untuk membersihkan gigi. Furnis C saat ini juga sudah terdapat beberapa jenis furnis C yang terbuat dari akar kelapa misalnya saja meja atau kursi. Biasanya furnis C yang terbuat dari akar kelapa ini unik sehingga bisa juga dijadikan hiasan. Demikian itulah beberapa manfaat dari akar kelapa yang bisa Anda dapatkan dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat bagian pohon kelapa lainnya selain akar kelapa, bagian dari pohon kelapa lainnya juga sangat bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari atau juga untuk kesehatan. Buah kelapa manfaat dari buah kelapa ini sudah tidak perlu dipertanyakan lagi ya karena buah kelapa sendiri bisa dimakan langsung atau dijadikan santan ketika sudah tua. Santan kelapa ini biasanya dibuat untuk membuat masakan yang enak dan gurih dan juga berbagai jenis minuman. Air kelapa Air kelapa ini sangat baik untuk tubuh karena kandungannya hampir sama dengan ion tubuh sehingga sangat baik bagi Anda yang sedang merasa lelah atau sedang sakit karena bisa membantu mengembalikan ion tubuh yang hilang secara alami. Sabut kelapa Sabut kelapa biasanya dibuat untuk spons pencuci piring secara alami dan dibuat sebagai hiasan vintage. Batok kelapa Manfaat dari batok kelapa ini bisa digunakan sebagai mangkok batok, berbagai hiasan dan juga sebagai arang dari batok kelapa yang sangat tawet sehingga arang tidak mudah padam. Daun kelapa Bagian lainnya dari pohon kelapa yaitu daun kelapa juga tak kalah banyak manfaatnya. Daun kelapa bisa dijadikan atap rumah tradisional, sapu lidi, aneka kerajinan terutama daun kelapa yang masih muda dan juga bisa dibuat kayu bakar jika sudah kering. Batang kelapa Manfaat dari batang kelapa pastinya sudah bisa ditebak ya yaitu bisa dijadikan sebagai bahan bangunan kayu, aneka perabotan, dan juga kayu bakar. Batang kelapa ini biasanya lurus dan tidak bercabang sehingga sangat cocok digunakan untuk keperluan yang membutuhkan kayu yang panjang. Nah, itulah manfaat dari akar kelapa untuk kesehatan dan kehidupan sehari-hari serta manfaat dari bagian pohon kelapa lainnya semoga bermanfaat.